Untuk mencegah penyebaran virus corona, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Blitar, Jawa Timur ditutup bagi pengunjung yang ingin menjenguk keluarga binaan. Namun, pihak lapas memberikan solusi alternatif dengan menyediakan 4 unit ponsel pintar yang tersedia di tempat khusus di dalam lapas. Nantinya, keluarga binaan disediakan waktu tertentu secara bergantian untuk berkomunikasi melalui video call di bawah pengawasan petugas. Fasilitas layanan internet juga ditambah agar sambungan video tidak terganggu. Warga binaan menyambut gembira langkah yang diterapkan oleh pihak lapas. Senang. Selama hukum di sini tidak pernah bisa hubungan, cuma ini ada kesempatan. Senanglah. Sudah berapa lama tidak? 6 bulan. 8-6 bulan. Baru hari ini tadi? Iya. Fasilitas video call diberikan lapas kelas 2B Blitar untuk memenuhi hak warga binaan agar tetap bisa bertatap muka dengan keluarga. Menurut rencana, langkah ini berlaku selama 14 hari. Siaga juga terkait kebinaan ini dan kami harus tetap bisa melindungi warga binaan kita dari virus yang teredar pada saat ini. Jadi yang kami lakukan adalah yang pertama dengan mengisonasi untuk warga binaan kita jadi mungkin kunjungan dari keluarga salah satunya itu. Jadi tetapi untuk komunikasi tidak kita tutup. Kali lagi komunikasi tidak kita tutup bisa berkomunikasi dengan keluarga. Meski demikian, keluarga masih diperkenalkan mengirimkan makanan bagi warga binaan. Saat ini sebanyak 556 orang menjadi warga binaan di lapas kelas 2B Blitar. Binando Sukarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.